Assalamualaikum teman-teman Hari ini Bunda, kakak Mariam dan adek mau bercerita tentang petualangan kura-kura kepasan Penulisnya Mai Wan Hai Penerbitnya Kim Dong Publishing House Bismillahirrahmanirrahim Kura-kura pergi ke pasar saat musim semi dan musim panas menyambut dengan tariknya matahari Lihat Kakak lihat apa di sana? Kura-kura Ada kura-kura Terus ada apa lagi sayang? Kik Pasarnya memang ramai sekali dan penuh dengan toko-toko sayuran dan buah Kura-kura membeli beberapa benih untuk menanam tumbuh-tumbuhannya indah Itu toko-toko sayuran Ada apa saja di sana ya? Pik Ada pik Oh itu piknya Terus ada siapa lagi? Snop Snop Oh gitu suara piknya Terus ada siapa lagi sayang? Teddy bed Kita lanjut Ketika kura-kura selesai berbelanja dia menyadari layang-layang sore hari berterbangan sudah dan angin musim gugur pun terhormat Melewati jalan yang panjang menerjang hujan hingga terang Saat musim dingin tiba kura-kura pun akhirnya pulang Lihat di sana kura-kura memakai daun sebagai payu untuk melindungi titiknya dari hujan Benih yang dia beli dari pasar Sekarang sudah tumbuh menjadi karangan bunga yang mekar Lihat ada bunganya Kura-kura lagi pegang apa? Bunga Bunga Dipegang bunga kura-kuranya Ibu kura-kura menyambutnya datang dari arah dapur dan mengecep kening kura-kura lalu menaruh bunganya di dalam pas Anakku sayang Kamu sungguh anak yang takut kejar ibu kura-kura Dan di antara keluarga kita Kamu juga lah yang paling cepat Ibu kura-kura memeluk anak kura-kura Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Oh cerita tentang kura-kura Oh cerita tentang kura-kura lagi Oke Oke Ceritanya selesai Halo Bunda Cerita tentang kura-kura Iya Sama kakak Mariam juga Sama Adel juga Mau cerita tentang Perkualangan kura-kura ke pasar Terima kasih telah menonton